hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku ada masuk ini HP Vivo berapa ini Hai enggak tahu deh ini aja tuh eh LCD nya kena Hai rusak gitu ya pecah ada jelasnya ini kita buka anti-goresnya Hai dan ini LCD nya pecah ke atas enggak ada masalah sih hai 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 oke Hai Nah ah eh kita akan buka HP ini Hai hara Hai yee kita buka lho ada kartunya kartu telekomsel oke kita akan buka casingnya keras sekali oke ini sambil hujan di luar hujan gak deras sih cuman lumayan buat Udin jadi teman-teman buka dulu sim tray nya ntar teman-teman tinggal congkel aja dari si sim tray tadi gak perlu bingung-bingung cari dimana ya dudukannya dimana ya celah untuk menyongketnya gak perlu bingung oke hati-hati teman-teman hp yang ada fleksibel apanya ini yang ada apa namanya fingerprint di luar ini hati-hati hati-hatinya tuh ya fleksibelnya teman-teman gitu kan sebenarnya ini gak perlu ya tapi karena ya toh layarnya udah pecah tapi kan sayang gitu kita lihat ini masih segel loh padahal salah ngapain lagi lembut-lembutin gas terus ini yakin aku udah hilang lah masa garansinya ya lagian rusak akibat pemakaian garansi dari mana ini kita akan buka dulu si lempengan yang nutup fleksibelnya lempengan apa ya istilahnya ada 3 baut ya teman-teman untuk membuka ini kalau teman-teman tinggal songket aja si fleksibel fingerprintnya udah nah lalu teman-teman buka baterainya ini baterainya masih bagus banget dan ini kapan 2019 belum bunting loh ya sebenarnya baterai itu kemungkinan buntingnya juga kecil ya gak gede-gede amat itulah bedanya baterai jaman dulu handphone-handphone jaman dulu dengan handphone jaman sekarang kayaknya ini deh fleksibelnya tapi aku buka aja deh semua daripada salah soalnya aku memang gak gitu ahli di handphone ya bukan gak ahli enggak memang gak bidang aku gitu loh di handphone oke teman-teman ini ada lemnya ya biasanya memang dilem oleh pabrik si baterain ini hati-hati santai aja ini aku gak punya yang lebih panjang lagi yang plastik oke aku lihat dulu aku pakai mainanku bisa gak ya aku coba deh oke ini baterainya bisa dipewatin gimana gila lemnya gila lemnya woy nyiksa banget buka lemnya ini belum lagi ini belum lagi kita buka lem si LCD loh teman-teman iya iya LCD itu di lem oke ini baterainya oke wuh ini mesin berarti ini LCD nya oke kita lihat kita buka aja kita buka aja semua kita buka aja semua aku aku sengke gak taunya malesnya mulai nginget-nginget handphone ini karena semenjak handphone itu android pun keluar banyak banget modelnya jadi bukan banyak model banyak banget ya banyak banget tipe-tipanya sehingga males sendiri ngapalnya kan dan bentuknya hampir sama semua dari merek manapun hampir sama semua jadi males kan menghapalnya kalau zaman kita dulu main handphone seperti Nokia Sony Ericsson Sony mulai masuk seri-seri walkman-walkman nya gitu kan terus Motorola Samsung awal-awal itu aku bahkan sampai pernah menghapal isi koran atau tablet pulsa karena gampang aja ngapalnya gitu loh oh ini HPnya tipe merek tipe ini tipe ini tahun berapa 2009 waktu aku ke Jakarta itu ke ponsel-ponsel terus waktu tahun berapa itu aku SMP masih kalau gak salah ya kami ke Medan ke Pekanbaru ke Riau ngeliat-ngeliat handphone terus aku sampai hafal juga tuh harga-harganya karena memang gampang gitu loh ngingatnya kalau sekarang ini waduh bedanya tipis sekali sampai jadi males gitu loh ngafalinya jadi tambah jadi tambah memang aku juga gak bidangnya di handphone jadi memang yaudahlah oke 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 hai 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 tangkat aja Hai biar enggak ada urusan lagi gitu teman-teman di apanya ini di tulang itu biar kita gak ada urusan apa-apa lagi ini kita masukin aja kemari jadi kita tau ini punya baut yang bagian mana bagian mana gitu kan menggampangkan aja gitu oke oke jadikan satu aja biar kalau dulu jaman ayahku kerja gini pake mangkok biasanya atau pake memang tempat khususnya ya berhubung karena aku juga gak gitu handphone ini yaudahlah gitu aja jadi gak lengkap tapi untuk bongkar semua ada-ada untuk benerinya ya gak ada paling ganti-ganti gini doang karena memang permasalahan HP Android ini bisa dibilang kebanyakan itu hanya tinggal ganti LCD doang sedikit lah ya permasalahan-permasalahan lain paling seperti MMC bootloop itu kan paling nge-flash nah kenapa LCD kebanyakan karena memang kalau jaman dulu kan handphone dia LCD itu dibalik casingnya kan kalau sekarang kan enggak LCD itu di depannya langsung memang dia dia bagian yang utama dari handphone itu yang kalau rusak dia duluan jatuh pasti dia duluan hancur karena memang dia berada di posisi paling depan dan tidak ada penghalang apapun pasangin nanti gores macam handphone tadi retak juga remuk gitu loh oke aku lihat dulu oke 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 udah kita buka semua udah lalu kita tinggal ini buka LCD gimana ya perlu dipanasin lagi enggak sih aku aku enggak tahu ini harus gimana LCD-nya kita lihat dulu kita lihat dulu kalau main kecayin aja gimana nah oke teman-teman tadi pas aku pause videonya aku baru merhatiin ada tulisan lift up handle and remove the battery harusnya ini yang ditarik tadi bukan aku congel-conggel ya Allah ini membuktikan aku memang bukan profesional di bidang ini oke lupakan oke kita akan coba buka LCD-nya oke udah gitu doang by the way LCD-nya belum aku beli tapi ini pun LCD-nya kayaknya udah ganti deh udah perganti ini bukan LCD aslinya makanya gampang banget membukanya biasanya kalau lem pabrikan itu agak susah bukanya karena dia dilem di beberapa sisi oke jadi mungkin akan beberapa hari lagi baru ini aku lanjut karena aku belum beli LCD-nya cuman aku pengen aja buat video bongkar HP-nya yang malu tadi ya ini doang kayaknya aku malu banget deh yang tadi aku sampai buka buka gitu kan susah-susah gitu banget teman-teman disini ada tulisannya nih remove the battery jadi ketika teman-teman ini baterai-baterainya seperti ini lengket seperti ini teman-teman tarik dari sini ini sambil dipegang gitu lebih gampang deh kayaknya tapi gak tau juga ya ini tadi kan lemnya udah kita buka duluan gak tau juga kalau memang dari aslinya apakah segampang ini bukanya gitu oke terima kasih teman-teman yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa di video berikutnya bye-bye bubek banget sih harusnya lebih belajar lagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax